Salah satu yang diselamatkan itu remaja atau anak muda yang menghabiskan waktunya atau yang terkait hatinya di masjid. Menurut beberapa penelitian bahwa anak muda itu sebenarnya kecenderungannya itu ke arah kebahagiaan atau bersenang-senang. Sehingga jika ada anak muda yang mampu menendukan kecenderungannya itu, bersenang-senangnya itu secara berlebihan dan dia menghabiskan waktu dalam beribadah atau menghabiskan waktu dalam kegiatan-kegiatan yang positif seperti menuntut ilmu. Maka dia diapresiasi oleh Nabi oleh Allah SWT dengan diselamatkannya dia di Padang Mahsyad. Sebenarnya seperti itu, jika ada anak muda seperti itu dia masuk ke dalam golongan yang diselamatkan itu. Sedangkan kita cari penyelamatan di Padang Mahsyad kan sulit ya, tidak semua orang bisa dapat. Nah anak muda yang mampu menaklukkan kecenderungan berbahagiaan yang secara berlebihan itu, dia mendapatkan hadiah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Madinatul Ilmi Dolo. Sarana, dakwah, pondok pesantren Al-Herat, Madinatul Ilmi Dolo. Pada episode kali ini, kalau biasanya kan itu episode-episode sebelumnya itu dibawakan oleh Ustadz Afandi sebagai host. yang kemudian dia berhadapan dengan beberapa narasumber membahas hal-hal yang terkait dengan Viki, Usul Fik, atau Sirah Namawiyah dan sejarah tentang Bipidrus atau pendiri Al-Herat. Pada episode kali ini, kita akan mengambil alih posisi dari Ustadz Afandi. Dan kita akan membahas hal-hal sekiranya yang lebih ringan, lebih santai, tapi diharapkan penting di berbagai sendi kehidupan kita nanti insya Allah. Benar sekali. Berhubung kita juga sebenarnya kakak beradik ya. Jadi kita terbiasa untuk ngebutuh santai, tanpa beban, dan ngobrol hal-hal yang hewan, hewan apa yang penting, hewan, hewan apa yang bersaudah. Katak beradik. Sudah, lanjut. Terus, karena kita terbiasa untuk ngobrol hal-hal yang penting, tapi dengan cara yang santai. Betul, betul. Dan, Kang Amet bilang tadi apa? Menggeser ya? Menggeser posisi dari Ustadz Afandi. Saya teringat kejadian kemarin. Apa itu? Arsenal menggeser. Sebenarnya bukan menggeser, Arsenal mengawalkan dirinya sebagai pemunca kelas men. Di Premier League, di Premier League. Luar biasa ya. Sebenarnya kan Arsenal ini seringkali walaupun berada di posisi satu ya, biasanya di pertengahan musim itu pasti menurut. Ya, benar. Berbeda sama musim ini mereka tidak cukup konsisten. Apalagi ketika kemarin Man City di kalahkan oleh Man United. Bagaimana itu? Sebagai fans cukup sakit hati sebenarnya. Melihat dominasi dari Manchester City mulai terkenti. Iya. Sebenarnya dari permainan, sebenarnya City itu pantas untuk menang. Secara permainan dan statistik. Tidak tahu juga sih ya, Beli. Memang ball position dipegang oleh Man City. Cuma overall permainannya MU juga menjawab ya. Tidak, kalau di pertemuan ke-1 kan itu dicukur habis ya. Degit botakin ya. Nanti tidak ya. Nah di pertemuan ke-2 ini kan Man United tidak hanya menunggu City masuk ke area kotak final. Mereka juga di bawah pertama khususnya. Mampu memainkan beberapa bola-bola kemudian nanti akan jika ada momen melakukan counter attack ya. Di situ kan Rashford. Tapi sebenarnya cukup kom. Di situ Rashford terget satu kali, dua kali apa? Dua kali dan dua gol. Iya. Pertama sempat juga ditahan sama Edersel. Ya awal-awal itu. Tapi sebenarnya penguasaan bola dan secara statistik City pantas menang. Statistik dan tidak bayar dong. Kontroversial sekali keputusan Masit. Yang tidak. Iya benar Kasimero. Ketika dia menjagal. Saya tidak tahu sebenarnya ini Kasimero pernah bakar jadi pasar mas Sombang. Kenapa? Menjagal. Dia menjagal halat. Kayaknya 50-50 sih itu. Karena sudah dilihat juga. Tapi sebenarnya ya oke lah. Sometimes we win, sometimes we learn what we win. Sudah lah. Terima saja. Dan Emy itu kan sudah terlihat juga dari pelatihnya. Emy itu dari peraskan ya. Dari namanya saya terlihat kemampuan. Apa itu? Sudah tahu? Eric Tenhok. Oh. Tenhok. Walbatil. Oh. Berarti Pep Batil ya. Pep Guardiola. Eric Tenhok. Pep Batil. Sudah dari namanya sudah kelihatan. Ya sudah lah. Berarti yang cukup ambisius ya. Iya. Dari awalnya statement yang... Apa itu statementnya awal itu? Dari awal dia dikontrak pun dia mengatakan dia respect kepada Pep Guardiola dan Jarno dan Klopp. Tapi akan ada era yang berakhir. Luar biasa statement di situ. Keras itu. Keras orang paling belah. Keras. Respect. Ya. Minum dulu Bong. Oke. Oke minum. 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 Minum dulu cukup panas pembahasan dari Manchester City ini. Mau ngomong air apa nih yang kita minum? Ini air taris water. Iya. Taris water? Iya. Ini kebetulannya itu. Baru saya dengar ini taris water. Yang diproduksi oleh air mineral yang diproduksi oleh... Kenapa jadi cadel saja? Air mineral yang diproduksi oleh... Pondok-pondok Kusentraenal Herat Medina Tulir. Maksudnya Pondok Kusentraenal Herat Medina Tulir itu stok air. Beli dari luar apa gimana? Produksi. Produksi sendiri ya? Produksi sendiri. Wah. Maksudnya Pondok Kusentraen bisa. Mereka sudah tahu. Saya aget dong. Gimik gimana. Kok bisa Pondok Kusentraen produksi air sendiri? Iya. Ini sebagai bentuk inovasi sebenarnya. Inovasi bah untuk mematahkan stigma kalau Pondok Kusentraen itu cuma... ...kampungan atau ketinggalan zaman. Enggak sebenarnya ada inovasi yang mengikuti perkembangan zaman. Jadi enggak melulu Pondok Kusentraen itu cuma soal ngaji, soal ini. Tapi ada inovasi-inovasi baru. Bahkan saya dulu kalau waktu sering dengar ya. Orang-orang bilang itu orang kalau keluar dari Kusentraen itu cuma bisa... ...baca doa sama gerbe zikir. Itu saja. Padahal tidak ya? Tidak. Justru platform Kusentraen itu mampu menciptakan inovasi... ...seperti podcast yang kita sedang lakukan saat ini. Kemudian ada juga air mineral ya. Saya juga cadel tadi. Ada susah air ya kalau diproduksi ya. Air mineral yang diproduksi langsung ya. Oleh Pondok Kusentraen Al-Herat. Itu luar biasa. Dan nama Taris Water. Taris ini apa ya? Taris Water itu diambil dari nama... ...kota dilahirkannya pendiri Al-Herat. Al-Faybi Taris. Taris itu. Di kota Hadhramut Yaman. Di negara Yaman ya. Taris. Jadi air mineral ini namakan kota kelahiran dari... ...benar sekali sebagai bentuk penghormatan dan tabarrub. Tabarrub kita. Harapnya berkah dalam Al-Herat. Benar ya Al-Herat. Kemudian... Ya. Nama Madinatul Ilmi juga itu kan diambil dari hadis Nabi ya. Kalau saya tidak salah bahwa Nabi pernah berkata... ...ana Madinatul Ilmi wa'ali wal-babuha. Silahkan diartikan. Nabi mengatakan bahwa sesungguhnya saya kota ilmu. Kota ilmu. Dan saya dinarli adalah pintunya. Pintunya. Ya benar sekali. Madinatul Ilmi itu sebenarnya artinya kota ilmu. Kota ilmu. Dan harapan bahwa tradisi keilmuan yang dikembangkan di kota Dolo. Eh kota Dolo bukan ya. Di Dolo. Dolo. Kota Rindau. Benar. Sigi ini bahwa diharapkan Madinatul Ilmi ini... ...menjadi salah satu wilayah yang mengembangkan tradisi keilmuan... ...sehingga dapat menghidupkan wilayah-wilayah di sekitarnya. Ada di Narahan juga. Orang yang masuk di sini, santri-santri itu ibarat warga kan di kota. Diharapkan warga-warga atau santri-santri yang berada di kota ini... ...bisa memiliki kemapanan intelektual. Dan tentunya yang menghasilkan... ...akhirnya kemapanan intelektual itu yang menghasilkan kualitas ahlak seseorang. Karena kita bisa lihat sekarang... ...krisis intelektual bisa menjadikan orang berbuat hal-hal yang sebenarnya bodoh. Makanya dalam Bapak Ta'arab mengatakan... ...almar'u'adu'un majahil. Sesungguhnya seseorang itu adalah musuh bagi hal yang dia tidak tahu. Sifatnya musuh ini kan mencelakakan. Contohnya, ada orang, orang tua... ...dia tidak tahu bahwa gula itu bisa menyebabkan diabetes. Oranglah secara umum. Dia tidak tahu pola hidup sehat itu yang begini. Dia tidak tahu konsumsi gula yang berlebihan menyebabkan diabetes. Yang dia lakukan, dia konsumsi gula secara berlebihan. Nah, makanya akhirnya ketidaktahuan itulah yang melahirkan penyakit tersebut. Makanya Bapak Ta'arab mengatakan bahwa musuh ketidaktahuan adalah musuh bagi seseorang. Karena ketika dia mendapatkan penyakit dari hasil ketidaktahuannya... ...itu akan mencelakakan dirinya sendiri. Sebagai contoh tadi, ilmu itu sebenarnya membantu kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Benar sekali. Dan memudahkan kita ilmu pengetahuan. Makanya Nabi juga mengatakan bahwa... ...banyak ya dalam hadis terkait ilmu. Ada salah satu ya... ...untutlah ilmu walau ke negeri Cina. Walaupun nanti dapat diperdebatkan ya status hadis itu... ...tingkatannya seperti apa. Yang intinya esensinya bahwa kita diperintahkan untuk menuntut ilmu. Di sisi lain juga ada hadis mengatakan... ...tolabul ilmi, fardatul ala, kuli muslimin, bermuslimatin. Untuk ilmu itu wajib. Bagi setiap muslim dan muslimin. Konteksnya apa? Ketika seorang menuntut ilmu... ...itu akan memudahkan dia dalam kehidupan. Jadi sebenarnya orang disuruh menuntut ilmu belajar itu... ...bukan untuk menyusahkan dia. Iya, bukan. Memudahkan sebenarnya. Cuman kan kita waktu masih kecil kadang malas-malas itu karena tidak tahu ya. Ketidaktahuan. Iya. Bagaimana mungkin ada pengalaman-pengalaman malas-malas sekolah itu bagaimana? Ada tidak sering saya. Saya sering kalau contohkan. Contohnya waktu... Tidak. Orna. Atau saya... Coba saya dulu ya, Kamat dulu ya. Saya dulu pernah itu waktu... SD apa? Kayaknya antara itulah SD. SD kayaknya. SD. Saya waktu itu SD Leherat. Pusat, Palu. Aduh malas sekolah waktu itu. Malas sekali. Malas. Cuman... Malas sekali ya. Nenek saya, atau haba-haba, saya panggilnya haba-habakan. Sama ibu saya juga, Umi. Itu keras soal sekolah. Pokoknya tidak ada ampun bagimu. Harus. Apa-apa yang terjadi harus. Suatu ketika... Saya suka habiskan ide nih. Aduh bagaimana caranya menghindarkan supaya tersekolah. Akhirnya tahu kan kasur yang dua susun itu. Iya. Tapi bawanya bisa tarik. Iya. Pintu saya tidak kunci. Saya tariklah kasur bawah. Setelah seginya. Masuk saya ke dalam. Masuk saya ke dalam. Kasurnya saya tarik. Jadi saya di dalam kasur yang bawah itu kan. Itu tidak sesat nafos di dalam itu. Pokoknya targetku sampai jam 8 lah. Jadi kalau sampai jam 8 sudah. Ya aman sudah. Sendal itu diamankan tidak sendal itu. Biasanya sepatu sih. Sepatu semuanya. Dan pintu. Dan pintu. Ini ingat. Harap. Catatan. Pintu jangan di kunci. Jangan di kunci. Kalau di kunci nanti ditahu. Oh iya sudah pasti. Dibuka pil tuh. Oh. Tidak ada nih Muhammad. Cari-cari. Mana mau tuh. Oh sekolah mungkin. Oke oke oke. Yang saya tidak ketahui. Jika kita masuk di bawah kasur. Ada kasur itu tidak bisa masuk sepenuhnya. Karena ada kita yang menghalangi. Jadi ada space di situ kan. Yang menggajar. Datanglah mamaku. Hamba Allah ya. Tendang-tendang ini kasur. Sudah mau kesih masuk. Oh. Tidak bisa masuk. Saya bertahan-tahan begini. Akhirnya. Eh kenapa ini terjah-terjah apa? Dibuka. Ada satu manu gitu. Kecil. Tidak mau sekolah. Dan akhirnya di situ saya. Dimaafkan ya. Karena ide itu. Karena cukup. Kesian. Dan cukup unik juga ya. Cara yang lebih kreatif. Cuma ini bukan untuk ditiru ya. Maksudnya pengalaman-pengalaman malas sekolah. Tapi pada akhirnya di situ saya sekolah juga. Ya karena. Besoknya. Kalau besok ya. Busak sih. Terus saya sih. Paling pengalaman waktu di pondok. Waktu lagi malas-malasnya sekolah itu. Wah. Memang cobaan di pondok ini luar biasa sekali. Karena salah satu cobaan terbesar memang malas. 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 Biasa itu. Tidak ada yang salah dengan perasaan malas. Cuma bagaimana cara kita menyikapinya itu kan yang salah. Kemudian. Dan kebetulan saya. Orang yang salah menyikapi rasa malas. Adalah dengan cara lari ke warnet. Aduh. Kabur ke warnet. Dan padahal susah kaburnya. Tapi entah bagaimana. Memang. Selalu menemukan jalan ya. Makanya Buya Hamka itu kan bilang. Seseorang itu akan dipertemukan dengan apa yang dia cari. Kebetulan yang saya cari warnet. Maka ada aja jalan ini. Apa waktu itu? Point blank. Point blank. Waktu zaman-zaman point blank itu. Udah. Panjat. Panjat tembok. Keluar. Nunggu open cup. Nunggu taksi. Di sini lama banget sekali taksinya. Taksi itu jarang lewat daerah sini. Maghrib. Nggak dateng taksi. Akhirnya open cup. Open cup itu bagian. Itu main cup. Mobil bag. Mobil bag ya. Iya mobil bag. Mobil bag. Akhirnya udah naik mobil bag. Kabur dari pondok. Akhirnya nanti ketahuan lagi dijemput. Kadang lagi nunggu. Ustadz datang. Ketahuan lagi. Oh jadi begitu ceritanya Bu. Tapi pada saat ini mulai kita sadari ya. Bahwa hal yang kita lakukan itu sebenarnya sangat ya. Iya salah. Karena seperti yang dijelaskan tadi. Ilmu itu sebenarnya memudahkan. Bukan menyulitkan. Benar. Dan itu juga sebenarnya ada dalam. Bahasa medis. Bahasa medis dalam kondisi medisnya itu ada. Apa? Itu disebut bahlul. Bahasa medis itu disebutnya. Iya iya iya. Dan ya. Nah baru kita sadari sekarang kan. Kenapa saya begitu kemarin. Biasanya memang sih kalau. Transisi dari remaja ke dewasa itu. Remaja itu biasanya masih dalam. Perkembangan pemikiran yang belum dewas. Iya sih. Sehingga dia. Tidak memahami betul ya dampak yang dilakukan. Belum ada kematangan. Makanya kalau dalam salah satu. Saya lupa ya. Tolong diluruskan ayat atau hadis ya. Salah satu. Ada sepuluh golongan yang diselamatkan di padang masyarakat. Benar. Itu hadis ya? Hadis ya. Salah satu yang diselamatkan itu remaja atau anak muda yang menghabiskan waktunya atau yang terkait hatinya di masjid. Nah menurut beberapa penelitian bahwa anak muda itu sebenarnya kecenderungannya itu ke arah kebahagiaan atau bersenang-senang. Sehingga jika ada anak muda yang mampu menendukan kecenderungannya itu bersenang-senangnya itu secara berlebihan dan dia menghabiskan waktu dalam beribadah atau menghabiskan waktu dalam kegiatan-kegiatan yang positif seperti menuntut ilmu. Maka dia diapresiasi oleh Nabi oleh Allah SWT dengan diselamatkannya dia di padang masyarakat. Maksudnya seperti itu. Sebagai gift ya. Jadi jika ada anak muda seperti itu dia masuk ke dalam golongan yang diselamatkan itu. Sedangkan kita cari penyelamatan di padang masyarakat kan sulit ya. Susah. Tidak semua orang bisa dapat gitu. Nah anak muda yang mampu menaklukkan kecenderungan berbahagiaan yang secara berlebihan itu dia mendapatkan hadiah itu. Walaupun dengan kata lain berbahagia itu boleh-boleh saja ya. Bukan berarti harus dipotong secara keseluruhan ya. Iya benar. Tidak ada yang salah dengan kebahagiaan. Cuma cara untuk menyalurkannya seperti apa. Karena kentu bahagiaan itu sebenarnya. Tunggu saya minum dulu. Oke. Santai santai santai. Haus seperti ya. Haus. Karena beragama itu bukan berarti membuat kita jadi ketakutan. Benar benar. Menyusahkan kita. Justru memudahkan kita. Agama ini kan sebenarnya rahmat. Iya. Makanya yang saya salut itu salah satu Al-Habib Ali atau Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Itu salah satu ulama yang sangat rahmat dan tolerasi gitu. Beliki toleransi dan rasa kasih sayang yang luar biasa. Bahkan di bio IG-nya. Kalau kita lihat beliau itu menulis. Beliau menulis di bio-nya itu seorang manusia. Maksudnya dia mendeskripsikan dirinya ya. Seorang manusia sunni menghormati seluruh mahluk sebagai bentuk penghormatan kepada pencipta mereka. Luar biasa sekali. Dalam sekali. Sunni menghormati ciptaan mahluk. Menghormati seluruh mahluk. Menghormati seluruh mahluk sebagai ciptaan. Sebagai penghormatan kepada ciptaannya. Luar biasa memang. Luar biasa memang itu salah satu ulama favorit saya sih ya. Pun juga banyak ulama-ulama lain ya. Ya banyak yang menjadi olah ukur dan panutan kita. Dan semoga kita harapkan Islam ini tidak hanya berjalan di tempat ya. Tapi bisa mengikuti perkembangan zaman dan bisa mendobrak dengan inovasi-inovasi yang diciptakan sendiri gitu ya. Ya seperti yang kita tahu dalam sejarah itu Islam pernah berada pada posisi yang keemasan. Makanya disebut dengan the golden age era of muslim. Ya masalah-masalah ya. Ya benar. Karena disitu ulama-ulama cendikiawan-cendikiawannya menciptakan hal-hal yang inovatif. Dan membantu peradabannya pada saat itu. Dimana disitu ada al-kindi. Seperti Ibn Sina bung ya. Dia menulis buku yang menjadi rujukan ilmu kedokteran sampai saat ini juga ya. Tulisan-tulisannya. Itu berjudul The Canon of Medicine. Kanun. Dan undang ya. Dan undang-undang aturan dalam ilmu kedokteran gitu ya. Bayangkan saja orang pada zaman itu belum ada teknologi secanggih ini. Tapi mampu merumuskan hal-hal yang dianggap cukup sulit ya. Bahkan pada saat ini gitu. Ditulis dengan rinci. Nah itu belum di era keemasan Islam ya. The golden age era of muslim. Ada juga namanya Abu Zaid al-Balkhi. Dia menulis buku berjudul Masaleh al-Abdan wal-Anfus. Oh. Ya. Kemaslahatan. Tubuh. Dan jiwa. Ya. Bahkan ada salah satu ilmuwan dari Harvard atau Oxford ya. Saya lupa salah satunya. Mungkin nanti teman-teman bisa nonton di Youtube juga. Ada nanti disematkan linknya. Dia melakukan penelitian manuskrip-manuskrip kuno dari tulisannya Abu Zaid al-Balkhi. Dan dia menemukan bahwa Abu Zaid ini menuliskan tentang salah satu penyakit psikologis. Ya. Yang ketika disandingkan dengan buku DSM V itu. DSM V itu buku yang digunakan para psikolog ya untuk melihat ya. Penyakit-penyakit mental yang diterima manusia. Diagnostic and Statistical for Manual Mental Disorder. Jadi bukunya Abu Al-Balkhi sama DSM disandingkan. Kemudian dilakukan penelitian. Ternyata kriteria-kriteria di bukunya Abu Al-Balkhi ini khususnya tentang perihal was-was ya. Jadi Abu Al-Balkhi ini menulis termnya, katanya itu dengan was-was. Yang mana pada saat ini dikenal dengan OCD. OCD, pernah dengar ya? OCD, OCD. Karena itu kecenderungan orang untuk melakukan sesuatu hal secara berulang-ulang. Dengan impulsif ya. Misalnya membuka pintu secara berulang-ulang. Ini pintu sudah saya kunci belum? Dan mirip. Seperti yang ada beberapa kecenderungan itu dan dia memiliki tingkatan. Dan Al-Balkhi ini menulis term itu pada masa lalu. Yang notabene-nya masih cukup lama ya. Dengan kata was-was. Dan tidak hanya menuliskan itu, dia mendeskripsikan orang-orang yang mengalami gangguan itu. Was-was itu ke jalannya. Kemudian penanganannya seperti apa, karakteristiknya, dan lain sebagainya. Dan penelitian ini, yang melakukan penelitian ini cukup kaget ya. Bahkan dia menyebutkan bahwa pengetahuan Al-Balkhi pada masa itu sophisticated. Sophisticated itu artinya canggih. Canggih. Canggih ya? Canggih. Dan memiliki kesamaan dengan apa yang ditulis oleh DSM-5. Bahkan peneliti itu bilang, boleh jadi Al-Balkhi ini bapak dari wonder panemu dari penyakit ini atau terapinya. Terapinya itu dia menyebutkan ada beberapa terapi khusus lah yang disebutkan oleh terapi Al-Balkhi. Menyebutkan metode penyembuhannya? Iya. Seperti apa dan itu memiliki kecocokan. Makanya memang Islam ini sebenarnya relate sama setiap zaman dan gak ketinggalan zaman. Kok makah? Maksudnya selalu relate. Dan memang sifat Islam ini kan sifat yang selalu relevan di berbagai zaman. Al-Islam selalu relevan di berbagai zaman. Berbagai tempat dan waktu. Waktu. Tidak di terika. Sehingga. Jadi. Karena juga ada stigma-stigma bahwa ilmu pengetahuan itu sebenarnya terbatas hanya pada ilmu keislaman. Jadi orang-orang yang misalnya belajar ilmu di luar Islam. Misalnya belajar biologi. Atau belajar teknologi ya. Komputer dan lain sebagainya itu dianggap keluar. Keluar dari Islam. Saya pernah dengar. Ada beberapa orang lah. Tidak semuanya. Cuma ada beberapa yang menganggap. Wah ini dia tidak belajar Islam. Padahal kan kalau di dalam hadis dikatakan. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan ini. Misalnya tidak ada pencipta mikir ini. Bagaimana kita bisa saling mendengar satu sama lain. Bayangkan tidak ada pencipta kamera. Tidak ada pencipta lampu. Bayangkan yang ciptakan ini misalnya orang Islam. Berapa banyak manfaat yang dia berikan. Bukan hanya kepada setangganya. Seluruh dunia. Lampu. Bayangkan benar-benar. Bahkan ada yang lucu. Para ulama itu mengatakan. Seandainya yang menemukan es batu itu. Orang Muslim. Kita sudah kirimkan fatihah kepadanya. Jadi tiap. Iya saking. Saking manfaatnya. Manfaatnya es batu. Ini bayangkan es batu doang loh. Biar biasa. Bagaimana hal-hal lain gitu. Haus. Haus. Tengah hari. Tengah hari. Habis futsal. Bayangkan tidak ada es batu lah. Itu hal-hal kecil saja seperti itu. Apalagi hal-halnya. Hal besar itu. Iya hal besar. Besar itu. Banyakkan. Berarti dalam menciptakan kebermanfaatan bagi orang lain itu. Tidak hanya dibutuhkan kemauan untuk melakukan kebermanfaatan. Tapi menurut saya dibutuhkan kreativitas juga. Iya benar. Jika seseorang punya kreativitas. Dia akan menyebarkan manfaat itu jauh lebih luas. Dibandingkan orang yang tidak punya kreativitas mungkin saya rasa seperti itu. Makanya memang ketidak pengetahuan itu sebenarnya hal yang sangat penting. Penting. Dasar. Dasar. Dan mental. Ketidaketahuan sebagaimana yang kita bahas di awal adalah musuh. Dan musuh ini kan sifatnya mencelerakan. Celerakan. Menjerumuskan. Menjerumuskan. Seperti misalnya kita biasa main bola. Kita sebut saja namanya seperti yang terjadi pada Kamal, Aldi, dan lain-lain. Biasanya kalau cedera, bagian yang cedera itu diurut. Apa diurut ini? Ini diurut ini. Padahal yang saya baca di beberapa buku medis ya. Bahwa jika terjadi cedera, bagian yang cedera itu akan memar. Bahasa sederhananya, biasanya orang bilang pendarahan di dalam gitu. Beradang, ada pendarahan di dalam. Sehingga disebut dengan masa kritis. Di mana bagian yang cedera tidak boleh sama sekali diurut. Karena akan memperparah peradangan itu. Yang perlu dilakukan adalah mengistirahatkan bagian itu. Nah semua itu terjadi karena ketidaketahuan. Dan sebut. Karena keperbannya sebesarnya. Anda juga pernah begitu. Wop. Sering. Sering sekali. Ya itu dulu sih sebenarnya. Sekarang sudah mulai berkembang. Dan setiap kita cedera, biasanya teman-teman juga menyarankan pergi ke wisoterapi dan lain-lain. Karena memang ketika kita tahu. Karena ketidaketahuan ini kan ketika mencelakakan kakinya loh. Bahaya. Walaupun kita biasanya kalau lagi diskusi itu tidak ngomong juga ya. Karena kita belum tahu juga sebenarnya. Belum tahu dan. Sekarang dah lah. Seurah kamik. Seurah kamiknya loh. Sampai suruh. Tidak belanja. Sebenarnya salah juga sih. Waktu itu kita belum tahu. Belum tahu. Sekarang sudah tahu. Karena ketidaketahuan ini ketika diulang terus menerus. Bisa diterima. Walaupun sifatnya salah. Kalau seandainya kita pegal-pegal ini habis kerja. Nah. Jirut. Apa-apa. Kalau seandainya itu kita nyosuka. Iya. Setiap hari kita kalau misalnya capek. Jirut ya nak. Nah. Tapi kalau cederat. Sembaik. Sembaik. Jangan. Benar. Nah. Mungkin. Itu yang kita bisa sampaikan pada. Tentang konteks pengetahuan. Ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Dalam. Bagaimana berkehidupan kita ya. Benar. Ya. Mungkin sampai sini dulu. Ya. Bahasan kita. Poges kita kali ini. Ini kan sebagai awan. Kalau ada salah-salah kata. Kalian. Semangat lupa lah. Masih. Ya barulah. Balen lah. Tapi kalau ada. Iyubi. Masih noob. Kalau ada referensi-referensi yang bisa ditampilkan. Mungkin kita ada salah kata. Ada salah omong. Ada salah data. Mungkin bisa ditampilkan referensinya di kolom komentar. Agar kita bisa menjadi diskusi yang sehat juga ya. Karena saya juga akhirnya teringat satu peristiwa. Dimana di zaman dulu juga ulama-ulama kita itu mengembangkan tradisi diskusi yang sehat. Seperti misalnya Imam Ghazali ya. Dia ada ketidaksetujuan dengan beberapa hal ya. Khususnya yang paling terkenal itu filsafat. Filsafat barat yang dirasa tidak sesuai dengan tradisi keislaman. Beliau menegur itu. Tapi dengan tradisi ilmiah. Dia menulis kitab. Tahafut al-Falasifah. Kerancuan para filsaf. Dia tulis detail dimana salahnya. Dimana hal yang perlu diperbaiki dan lain sebagainya. Itu tradisi yang saya rasa sehat. Karena dia tidak menyampaikan dengan marah-marah. Benar. Dengan menyinggung atau sebagaimana ya. Dia menuliskan dengan rinci. Dengan argumen yang dia berikan. Alasannya, dasarnya, dalilnya dan lain sebagainya. Dan iya emang itu ya enaknya. Ketika debat itu terjadi antara ulama. Ya. Orang berilmu lah ya. Orang berilmu ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafiq kalau tidak salah. Imam Syafiq atau Imam Ali bin Abi Talib. Beliau mengatakan. Aku berdebat dengan orang. Beradu data lah. Beradu data dengan orang yang berilmu. Maka aku mengungguli argumennya. Dan dia bisa menerima itu. Wajadal tujahilan faqalabani. Ketika aku berdebat dengan orang yang bodoh. Aku kalah. Aku kalah. Argumenku kalah. Mungkin sudah capek ya. Sudah ambil aja. Sejarah. Orang harus dikasih tahu. Makanya kan. Ada quotes-quotes zaman sekarang. Susah untuk meyakinkan lalat. Bahwa. Sampai itu. Sampai. Bunga itu lebih haram dari sampah. Salam. Kamai. Dan tulisan dari Imam Ghazali. Itu tahafud at tahafud. Sebenarnya dijawab juga oleh Ibn Rush. Dalam tulisannya Imam Ghazali. Tahafud al-Falashifah. Kemudian dijawab oleh Ibn Rush. Dijawab oleh Ibn Rush. Tahafud at tahafud. Yang Imam Ghazali kerancuan para filosof. Ibn Rush kerancuan. Iya lah. Keren. Karena itu sebenarnya tradisi ilmiah yang perlu dikembangkan di antara kita. Sebagai seorang muslim ya. Sehingga nanti jika ada perdebatan-perdebatan yang sehat. Nanti akan di tengahnya itu muncul kebenaran tuh. Menurut saya begini. Oh iya. Kebuka pikiran. Tentu berdebat dengan hati yang besar ya. Iya. Mana seringkali kalau kita berdebat itu. Kita. Mendepankan ego. Mendengarkan untuk menjawab. Iya benar. Kan itu beda. Kalau kita mendengarkan untuk menjawab. Oh apa ya kita cari nih. Nah salah. Gak bakal selesai. Dengarkan untuk memahami. Nah itu berbeda. Kita. Oh iya betul juga. Oh ini kayaknya kurang tepat. Nanti saya jelaskan begini. Itu akan menjadi tradisi tersemuan dan ilmiah yang bagus benar ini. Dan sudah berkembang lama di barat ya. Sehingga banyak tercipta inovasi-inovasi yang dan kebermanfaatan yang kita rasakan sampai saat ini. Ya begitulah. Terima kasih. Sekian ya. Terima kasih ya Hasan. Waktunya. Insya Allah. Ya. MenCTMU. Remage. Tidak ada saat. Tidak ada saat. Tidak ada saat. Semoga. 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 Cukup sekian. Dari kami. Wallahumustahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.